Intro Umur 41, umur 42, umur 43 Disitulah dakwah, sirri, sir, sembunyi, diam-diam Perempuan pertama kali yang masuk Islam Khadijah binti Khuwaidin Jadi kalau ada orang bertanya, mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Cukuplah perempuan mendapatkan keutamaan Karena perempuan pertama kali yang beriman kepada Muhammad S.A.W Buda hamba sahaya yang pertama kali beriman Ini tak ada tawar-menawar, dakwah musti terang-terangan Nabi mengundang para pembesar Bani Hashim Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib anak Hashim, cucu cicit Hashim diundangnya semua Paman-paman dia Dan anak Abdul Muttalib semua berjurlah 45 orang Bunuh karakter Masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah Dengan isu-isu Ini keempat caranya, ini terjadi pada dahidah Orang tak boleh dengar pengajian, di embargo Karakter sifat di bunuh Isu, tak mempan, baru fisik Paman Usman bin Afan digulung dengan tikar Tikarnya dari anyaman tepung, anyaman kohon korma Digulung, diikat, digantung di depan api Kenapa tak langsung dibunuh saja, kalau dibunuh selesai Siksa, teror Kita hampir tak pernah mengalami siksa Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya Diusir dari rumah Jadi kalau ada adik-adik Ikut pengajian remaja masjid Ibunya marah Kamu jangan ikut ngaji Teroris itu Jangan ikut pengajian Isis itu Nah itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair Mudah-mudahan maknya dapat hidayah Kalau tak dapat, mati cepat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang Itu dialami oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Rumi artinya dia orang Romawi Bukan orang Arab Orang Romawi yang merantau ke mangkuk Bila bin Abi Rabah disiksa dengan batu Diletakkan di perutnya Diikat dengan tali Diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah Sebagai permainan Ditarik ke sana kemarin Berkulit hitam Budak ambas saya Miskin, susah Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga Ammar nama ayahnya Yasir Nama emaknya Sumayyah Sumayyah meninggal sebagai syahid Ditombak oleh Abu Jahal Tepat di jantungnya Perempuan pertama mampu syahid Nabi tak bisa menolong Nabi lewat hidupkan rumahnya Apa kata Nabi Sabaran ya ala Yasir Sabarlah wahai keluarga Yasir Inna ma'idakumul jannah Kalian dijamin masuk syurga Abu Muqaiha dijemur Dipanas terik Diikat dengan rantai mesi Sampai hilang ingatan Panas luar biasa Kita di Arab Saudi Tidak boleh kalau tak pakai payung Tidak boleh panas langsung Ingat panasnya haji Karena dehidrasi segala macam Kok bisa hilang ingatan Cairan kurang Khabar Ibn al-Arz disiksa dengan api Zinirah disiksa dengan sampai buta Hilang ingatan Umur 44 September 35 Teror bukan terhadap Nabi lagi Kalau tadi terhadap Nabi Sekarang siapa yang membela Nabi Habis Abu Talib yang membela Abu Talib itu Jawaban Abu Talib Terhadap teror kapir Quraish Apa kata Abu Talib Wallahi Wallahi Lai yasilu ilaika Bijam'ihim Hatta Uwassida Fitura Fidafina Wallahi Demi Allah Wai keponakanku Lan Tidak akan Yasilu ilaika Bijam'ihim Mereka Walaupun ramai Tak akan bisa menangkap Membunuhu Hatta Uwassida Fiturabi Sampai aku Ditimbun Fiturab Di dalam tanah Dapina Sebagai mayat Yang mati Terbujur Kaku Di dalam tanah Begitulah cinta Abu Talib Jangan kau tak Teror apa Aku nengkau Teror terhadap Anak-anak Nabi Anak-anak Diteror Apa salah Anak Nabi Abu Lahab Memaksa Kedua anaknya Bernama Utbah bin Abi Lahab Dan Utaybah Utbah bin Abi Lahab Itu menikah Dengan Ruqayah Dan Ceraikan Tentu Kukulan Luar biasa Anak menjadi Janda Gara-gara Apa Kukulan Emosional Seorang Ulama Kalau anaknya Dipaksa Harus Melepaskan diri Dari pernikahan Tentu dia tak Sampai hati Tapi ini Di alami Nabi Kedua anaknya Luqayah Dan Umu Jamil Arwah Binti Har Ibnu Umayyah Saudara kandung Abu Sufiah Namanya Arwah Tapi panggilannya Umu Jamil Umu Ibu Jamil Cantik Umu Jamil Ibu cantik Teror fisik Menebarkan duri-duri Dan kotoran Di jalan yang dilalui Nabi Mana jalan yang selalu Dilalui Nabi Kotoran Nonta Duri-duri Makanya Satu surat khusus Untuk keluarga ini Suaminya Pekerjaannya Memang keluarga ini luar biasa Ayat-ayat kisah teror Ayat-ayat ini Kalau kita baca Renungkan baik-baik Ini semua cerita Tentang teror Yang dialami Nabi Wailulikulli Yang menyebabkan Apa kerja mereka Apa kerja mereka? Apa kerja mereka? Jema'amalan Mengumpulkan harta Wa'ad-dadah Kumpul hitung Kumpul hitung Datang Nabi Mereka caci Sumpah serapah Bahkan meludahi wajahnya Pergi ke sana Kemari menyebar fitnah Fitnah-fitnah Jangan dulu Orang kalau menyebar fitnah Masuk rumah ini Fitnah masuk Sekarang enggak Share Twitter BBM Was Apes Andai mereka Dulu hidup Zaman sekarang Banyak paketnya ini 5GB 8GB Banyak menghalangi Orang buat baik Siapa buat baik? Siapa yang mau si Islam? Halangi Halangi Menampau Tengok Sistem kerjanya Pas gaya kerja Ahokers Otak-otaknya semua Ini semua Semua ada Ada Zaman beganti Musib berubah Tokoh-tokoh yang membela Islam Bunuh karakter Apakah ada tokoh itu Yang anaknya Mungkin ada Kita tak mengerti Mereka tak pernah mengadu Tokoh-tokoh Islam itu Hanya mengadu Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka tak mau percaya Dan tak mau solat Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal Mendengarkan bacaan Quran Tapi tak mau percaya Kalau ada orang sonat Dihalanginya Pernah Nabi Salat di samping Kaabah Diajaknya anak-anak muda Cekik kepala Gungkup pakai kain hitam Diikat Disiramkan kotoran Ontak Apa strategi yang dilakukan Rasulullah Pertama Perlu markas Islamic Center Pusat kajian Islam Dimana Rumah Al-Arqam Min Abil Arqam Sebagai pusat kelihatan Inilah perlunya Sekretariat Ini dalil Dalil bagi adik-adik yang buat Maka muncullah ide Sebagian sahabat Naik onta Menyeburang laut Naik lebar terak Sampai jumpa Sampai jumpa